Bersama Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian berhasil menemukan teknologi yang mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Hasil temuan ini diharapkan mampu membantu memerintah dalam penenggulangan masalah sampah plastik. Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Kimia dan Kemasan berhasil menemukan teknologi yang mampu mengubah sampah plastik jenis polietilena menjadi bahan bakar minyak. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mengubah limba plastik menjadi senyawa lainnya yang lebih bermanfaat melalui proses pirolisis. Nantinya pada proses pirolisis limba plastik akan diubah menjadi fasa cair, residu bahan padat, dan fasa gas. Gas yang tidak terkondensasi juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara, beberapa keuntungan dari metode pirolisis untuk pembakaran limba plastik antara lain beroperasi tanpa membutuhkan udara atau campuran hidrogen dan tidak memerlukan teganan tinggi. Selain itu asam klorida yang terbentuk sebagai produk dapat diperoleh kembali sebagai bahan baku. Proses kimia, pemecahan proses kimia dengan pemakaian oksigen yang terbatas. Dengan oksigen yang terbatas itu bahan itu tidak langsung dia menjadi karbon, tidak langsung menjadi C atau menjadi abu. Tetapi dia pertahap dipecah menjadi, ini sangat kimia ya, menjadi bahan-bahan atau melukum-melukum yang mungkin ada C-nya, ada H-nya, yang itu analog dengan komposisi minyak. Nah minyak itu kan sebenarnya C-H saja. Misalkan kalau ada dari pertama C-H4, misalkan itu ada gas metan, ada gas etilen, dan seterusnya. Itu semua kumpul itu mulai dari C-H4 yang ada komposisi kimia, C-H4 sampai C-H8, C-H9 itu, itulah bahan bakar yang sering kita pakai. Nah ini pirulisis ini adalah pembakaran dalam oksigen yang terbatas untuk menghasilkan bahan-bahan tertentu, dan khususnya ini minyak. Hasil ikbang ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah sampah plastik. Jakarta, Ade Firmasyah, IDX Channel